Pertanyaan saya sekali lagi, ada apa orang lagi beribadah diganggui, ya? Apakah ini ajaran? Ini pertanyaan saya, apakah ini ajaran? Kok selalu ada muncul, ada tumbuh orang-orang seperti ini? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam nyumpah bagi saudara siiman. Saya berdoa saudara-saudaraku dalam pelindungan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Saya lihat di media sosial saya, saudara, viral, ya. Anak-anak mahasiswa yang lagi beribadah di Tangerang, ya. Kemudian dihalangi, bukan cuma dihalangi, saudara. Ada RT, oknum RT yang memprovokasi sehingga ada beberapa anak-anak ini yang mengalami luka. Katanya saya dengar begitu, ya. Mereka lagi ibadah, ya. Jadi, kalau dulu wawan masuk di dalam gereja, lalu mau membubarkan, nah ini bukan cuma membubarkan, tetapi sampai sudah ada tindakan kekerasan di dalamnya, ya. Nah, ini mirip sekali, saudara. Di bangsa kita masih terus terjadi, dan terus berulang, ya. Saya nggak tahu apa yang bisa menghentikan orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini. Kita berteriak-teriak juga ke Pak Presiden, ke Pak Kakori. Ini sepertinya tidak ada efek bagi mereka, dan selalu ada, ada saja yang melakukan itu, tindakan seperti itu, saudara. Ini sudah sampai keanarkis. Kalau kemarin giliran Pak Gilbert hanya menerasikan, memberikan perbandingan. Nah, lalu itu diduga menghina, saudara kita yang di sebelah. Nah, ini menurut saya bukan lagi hanya penghinaan, saudara. Sampai kepada penganyayaan menurut saya. Orang menghalangi ibadah saja itu, itu apa tidak menghina? Sekalipun kita mengatakan bahwa nggak punya izin, apa perlu izin dalam beribadah kepada Tuhan setiap individu? Harus minta izin kepada siapa untuk beribadah? Ya. Ini sangat miris, sangat miris. Saya minta kepada Pak Presiden, Pak Kak Polri. Lewat video ini, saya hanya bisa melakukan itu. Saudara, silakan, saya. Untuk bisa memberikan efek jerah kepada orang-orang yang seperti ini. Kalau dulu Muhammad KC hanya menerasikan, lalu diduga menghina, itu menjalani hukuman 8 tahun kalau nggak salah. Nah, saya mohon ada keadilan. Ini kalau menurut saya ini lebih berat daripada Muhammad KC. Karena selain menghalangi orang, itu kan lebih daripada menista. Sudah melukai. Jadi lebih berat. Harusnya di atas 10 tahun. Loh, kok tidak mengampuni Pak Pendeta? Ini bukan masalah mengampuni. Ini penegakan hukum harus ditegakkan. Demi keadilan. Karena kalau tidak menjalankan keadilan pun di bangsa ini, saudara, tidak adil. Jangan kita berbicara harus adil-adil-adil. Tetapi penegakan hukum sendiri tidak menerapkan hukum secara adil. Dimana keadilan? Di bangsa kita. Dan saya ingin bertanya. Ini kan selevel RT loh. Masih belum hilang dari ingatan kita. Perilaku daripada Pak RT di yang dulu namanya Pak Uawan ya. Yang tiba-tiba masuk di dalam ibadah umat Kristen. Lalu mencoba menghalangi. Eh, ini muncul lagi. Yang terbaru RT juga. Pertanyaan saya. Ada apa dengan ibadah orang Kristen? Kan mereka tidak sedang melakukan kejahatan. Lalu, bukankah undang-undang kita menjamin kebebasan beragama di bangsa ini? Lalu, justru. Orang-orang yang ada di dalam yang harus mengayomi masyarakat. Perusak. Pertanyaan saya. Apa yang saudara pahami? Apa yang saudara diajarkan? Khususnya oknum-oknum ini. Kok orang sampai beribadah? Dikreasi gitu. Ada apa? Ada apa? Tolong dijawab. Ya, Pak Presiden lah. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Harusnya melindungi masyarakat mereka sebagai RT. Ya. Memberikan rasa aman kepada warganya. Justru ada orang yang beribadah. Kok di, 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 aduh. Tidak enak menyebutkan. Media sosial pun akan membaca spam ketika disebutkan itu. Miris sekali ada orang-orang seperti ini. Apa di otak mereka? Saya, waktu tadi pagi saya bangun. Lalu kemudian melihat berita ini. Sampai pembuatan video ini. Saya, jujur, sangat sedih. Bukan cuma hati saya menangis. Sampai di perjalanan saya itu benar-benar sangat sedih memikirkan saudara-saudara yang lagi beribadah. Lalu kemudian, diganggu, bukan cuma diganggu. Dilukai. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan harus diberikan efek jerah. Mohon Pak Kapolri, tegas dong. Mohon Pak Jokowi sebelum menyelesaikan priorya ini. Buat sebuah aturan yang memberikan perasaan aman bagi kaum minoritas di bangsa ini. Sayang sekali. Pertanyaan saya sekali lagi. Ada apa orang lagi beribadah diganggui? Apakah ini ajaran? Ini pertanyaan saya. Apakah ini ajaran? Kok selalu ada muncul, ada tumbuh orang-orang seperti ini? Dan saran saya, bagaimana untuk bisa agar orang-orang ini tidak punya sifat seperti ini? Bagaimana membendungnya? Nah, supaya tidak muncul orang-orang seperti ini. Karena ternyata ada terus, ada terus. Dan bukan level orang-orang masyarakat biasa. Pak RT. Ini kan miris sekali. Ini kan menyedihkan sekali di bangsa ini. Saudara silahkan share video ini. Siapa mereka sebenarnya ini? Dari mana mereka mendapatkan hasil pemikiran sampai mengganggui orang lagi beribadah? Bukan mereka berbuat jahat loh. Tapi beribadah. Lagipula setahu saya kalau umat katolik beribadah itu handing. Tidak teriak-teriak. Tidak mengganggu. Kalau misalnya mungkin menggunakan musik. Itu tidak. Tiap hari. Paling seminggu sekali. Dalam protestanya seperti itu. Mungkin juga tidak jauh beda dengan katolik. Tidak tiap hari, saudara. Iya kan? Jadi menurut saya, ini sudah ada yang aneh. Yang dimiliki oleh orang-orang seperti ini. Ayo Alvin Lim. Teriak-teriak dong. Jangan cuma ketika Pak Gilbert hanya membandingkan lalu Alvin Lim teriak-teriak. Saya salut perhat abas. Tetapi menurut saya karena sudah telanjur mengomentari Pak Pendeta Gilbert. Maka tidak enak kalau ada yang model-model seperti ini tidak dikomentari. Saya salut dulu seorang pengacara siapa namanya ya? Dukun ya? Siapa sih namanya? Saya lihat dia bagus ya. Dimana pengacara-pengacara selama ini yang hanya berkuar-kuar ketika diduga ada orang-orang Kristen hanya membandingkan. Iya kan? Ayo dong muncul, belah, toleransi, keadilan. Seperti Alvin Lim teriak-teriak sampai, waduh, gak usah sampai teriak-teriak segitulah. Hanya Pak Gilbert ngomong memperbandingkan saja. Lah ini bukan cuma teriak-teriak. Menghalangi orang beribadah. Bukan cuma menghalangi. Sudah melakukan bacot. Kan ngeri. Saudara silahkan share video ini. Kita saling menguatkan. Ini suara kita sebagai orang percaya bukan kita tidak mengampuni. Mengampuni saudara. Kita tetap mengasihi mereka. Mendoakan mereka. Tetapi demi keadilan. Keadilan itu harus ditegakkan. Karena Tuhan pun menginginkan keadilan. Jangan sampai yang membuat keputusan-keputusan ini juga berlaku tidak adil. Akan berat hukumannya. Biar apa yang saya sampaikan saudara ini memberikan semangat kepada kita untuk tetap bersatu. Dan kita ingin bangsa ini damai. Aman, damai. Tanpa ada gangguan kebebasan dalam beragama, dalam beribadah. Itu tidak ada intimidasi. Kemerdekaan bangsa kita tidak hanya oleh satu agama. Tetapi lima agama. Sama-sama. Untuk merebut kemerdekaan. Apa yang saya sampaikan menolong kita dan memberikan semangat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus, berkata saudara.